Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pemirsa Bertemu lagi bersama saya Hera Wati Muntik Pemirsa, beberapa menit ke depan Kami akan menyampaikan berita-berita terkini Dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi Untuk anak-anak Pemirsa, peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah wartawan Bernama Sempurna Pasaribu Di Jalan Nabung Surbakti, Kaban Jahe Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 Lalu sudah ditetapkan sebagai kasus kejahatan Fakta ini diungkapkan langsung oleh Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setia Imam Saat menggelar konferensi pers di Polres Tanah Karo Di Jalan Veteran, Kaban Jahe Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 Diungkapkan Agung Setelah menerima adanya peristiwa kebakaran Yang menewaskan 4 orang tersebut Pihaknya langsung melakukan penyelidikan Cara kita melakukan pembuktiannya adalah Dengan cara-cara yang ilmiah Maka kemudian kita lakukan Cara-cara ilmiah dalam pembuktian ini Untuk kita kumpulkan Kita Olah TKP Bahkan kita mulai dari Lakukan pemadaman Lakukan pertolongan atau Mengangkat korban dari lokasi Kemudian mengotopsi Mengolah TKP Yang kita lakukan Tidak hanya sekali Beberapa kali kita lakukan Pengulangan-pengulangan Karena kita ingin Menemukan Fakta dan gugti apa yang ada Di dalam TKP Terima kasih Masyarakat Karo yang sangat Mendukung dari Proses penyelidikan ini Tidak ada upaya untuk Merusak TKP Dan seterusnya Ini memudahkan para Petugas laboratorium Kami kemudian Bekerja Kita kemudian Juga Menelusuri hal-hal lain Selain daripada Di TKP Kita tentu Harus mencari Ada apa di sekitar TKP pada saat Kejadian Kita mencari tahu Dari berbagai sumber Saya mencoba Untuk kita melihat Dari Foto satelit Foto satelit Di hari kejadian Itu menduk Sehingga tidak bisa Kembus untuk melihat Kita mencari Jangan cara yang lain Untuk kemudian Kita akan Melakukan Langkah-langkah Pengolahan Dan kemudian Penanganan Barang bukti Yang kita temukan Alhamdulillah 30 meter Dari lokasi Itu kita temukan Barang bukti Yang ada di Yang ada di sini Dua botol Minuman kemasan Yang ada Sisanya Jadi kita Sudah kita Periksa Dan kita temukan Bahwa Sisa Bahan bakar Yang ada Dua botol ini Adalah Campuran Antara solar Dan Petra lain Itu Laboratorium Yang Kami juga Harus menunggu Hasil Otopsi Yang dilakukan Oleh Kedokteran Forensik Melalui Penelitian Dan bedah Mayat Sekaligus Otopsi Yang dilakukan Oleh Dokter Forensik Yang kita Lakukan Di rumah sakit Bayangkara Kita menemukan Fakta Bahwa Di kerongkongan Di saluran Pernafasan Dan saluran Perut Di pencernaan Ada Jelaga Yang ada Di empat Korban Tentu kami Terus Mendalami Apa Dan bagaimana Itu barang Itu Di TKP Petugas Forensik Laboratorium Forensik Terus Mencari Hal-hal Yang Ada Di sana Kita Mengambil Sample Dari Empat Titik Ada Dua Di luar Dan Dua Di dalam Jadi Sample Empat Titik Ini Kita Memastikan Bahwa Di titik Luar Rumah Itu Ada Fakta Bahwa Abu Yang Tersisa Itu Terbakar Karena Bahan bakarnya Memikian Juga Yang Di dalam Juga Ada Itu Yang Kemudian Kita Rumuskan Dalam Pemeriksaan Forensik Yang Dilakukan Laboratorium Laboratorium Kita Adalah Laboratorium Yang Terverifikasi Sebenarnya Juga Perawatan Yang Kita Miliki Juga Perawatan Laboratorium Yang Terverifikasi Kita Memastikan Bahwa Ada Hubungannya Antara Botol Yang Kita Temukan 30 Meter Dari Lokasi TKP Dan Abu Yang Kita Periksa Inilah Yang Kemudian Membawa Kita Untuk Mencari Siapa Dan Bagaimana Itu Hubungan Kita Kemudian Menganalisa Banyak Hal Mulai Dari Komunikasi Yang Ada Di Sekitar Setu Kemudian Kita Mendapatkan CCTV Yang Menggambarkan Kedatangan Para Pelaku Dan Kemudian Meninggalkan Lokasi TKP Kemudian Kita Bisa Menemukan Bagaimana Hubungannya Antara Pelaku Dan Barang Bukti Kita Lakukan Analisa Kita Lakukan Identifikasi Dengan Inilah Bukti-bukti Yang Kita Kelola Melalui Bagaimana Bekerjanya Secara Ilmiah Para Penyidik-penyidik Dan Para Pendukung Penyidikan Dari Laborator Referensi Yang Kemudian Kita Temukan Bukti-bukti Ini Adalah Palit Berdasarkan Fakta Yang Itulah Yang Kemudian Kita Mencari Siapakah Pelakunya Dari Semuanya Karena Dalam Proses Pembuktian Ini Kita Harus Menjawab Dari Hipotesa Tadi Kalau Ini Satu Kejahatan Pasti Kita Harus Menentukan Siapa Pelaku Dan Kita Menemukan Faktanya Bahwa Pelaku Yang Menggunakan Selimut Selimut Selimutnya Mana Yang Depan Pelaku yang Menggunakan Selimut Di depan Dadanya Menggunakan Sebu Dan kemudian Perjalanan Di lokasi Kita Temukan Kita Menemukan Juga Siapa Penjual Bensin Yang Dibeli Dengan Menggunakan Untuk Untuk Air Mineral ini Dia Dia Mengatakan Dan Dia Menyebutkan Dengan Pasti Siapa Yang Beli Siapa Yang Membayar Berapa Harganya Dan Sebagainya Itu sudah Pastikan Sehingga Kemudian Kita Bisa Menentukan Dengan Bukti Bukti Bahwa Bagaimana Aturan Main Dalam Proses Pendidikan Itu Adapada Bagaimana Beracara Menurut Hukum Acara Bidana Hukum Acara Bidana Mewajikan Saya Harus Punya Dua Alat Bukti Untuk Menentukan Keterangan Saksi CCTV Botol Abu Penjelasan Penjual Keterangan Para Saksi Sudah Menguatkan Maka Kemudian Kami Tangkap Saudara R Dan Saudara Y Bertidak Selaku Eksekutor Mereka Sebagaimana CCTV Menangkap Pergerakan Mereka Di lokasi Mereka Datang Untuk Menurvei Dulu Memastikan Dulu Kemudian Mengeksekusi Dengan Membakar Atau Menyemprotkan Dulu Dua botol Ini Ke rumah Korban Kemudian Dia Melakukan Pemakaran Titik-titik Abu Yang kita Periksa Sudah Sesuai Dengan Apa Yang dia Sampaikan Bahwa Dia Menyemprot Mengiramkan Campuran Antara Solar Dan Petralen Ini Ke rumah Dan Di Di Depan Maupun Di Samping Di Arah Kamar Korban Yang Di Arah Kamar Korban Tidak Di Sampat Dibuka Tutupnya Kemudian Disirap Kemudian Membakar Fakta inilah Yang kemudian Kami Simpulkan Bahwa Ini Adalah Kejahatan Kita Terus Menguatkan Pembuktian Kita Terkait Dengan Kasus Hari Dikademi Tangkap Para Eksekutor Dan Sedang Bekerja Kita Untuk Menentukan Siapa Orang-orang Yang Terlibat Selain Para Eksekutor Ini Ini Tentu Proses Yang Akan Kita Lakukan Sedang Bekerja Teman-teman Sebagaimana Kemarin Berkata Menunggu Kami Bekerja Untuk Melakukan Penyelidikan Tentu Kami Akan Sekuat Dan Secepat Mungkin Bisa Menemukan Dan Kemudian Menyampaikan Pada Rekan-rekan Proses Tentu Dengan Kejadian Ini Adalah Kejadian Pembakaran Yang Kemudian Menimbulkan Korban Tentu Kami Akan Merumuskan Pasal Yang Tepat Untuk Para Pelaku Yang Pada Kesempatan Ini Saya Ingin Sampaikan Bahwa Penyidikan Terhadap Kasus Ini Akan Kita Fokuskan Di Pasal 187 KUHB Dan Tentu Akan Kita Sesukkan Bukti Apa Lagi Kalau Ada Hal Yang Kemudian Menguatkan Pada Penerapan Pasal Yang Lebih Berat Kami 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 Carikan Itu Kami Akan Pilih Pasal Pasal Terberat Bagi Para Pelaku Dan Kemudian Yang Perlu Kami Sampaikan Bahwa Bukti Bukti Tadi Adalah Hal Yang Kita Temukan Dan Hari Ini Bukti Itu Sudah Melekat Pada Pada Dua Orang Maksud saya Bahwa Dia Kami Sudah Memverifikasi Bukti Sudah Menguji Bukti Dan Kami Memastikan Dengan Bukti Dua Eksekutor Hari Ini Kita Tetapkan Supaya Tersangka Dan Akan Menjalankan Proses Penyidikan Lebih Lagi Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Pak Bang Terima Terima Kasih Bapak Kapolda Yang Saya Cintai Dan Saya Banggakan Rekan-rekan Media Jadi Pada Kesempatan Siang Hari Ini Saya Hadir Di Sini Kami Memberikan Dukungan Penuh TNI Khususnya Dalam Alini Kodam Satu Bukit Barisan Karena Kemarin Dalam Pemberitaan Selalu Dikaitkan ya pada siang hari ini kita semua sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kapolda kita dukung penuh kami menyatakan dukungan penuh langkah-langkah selanjutnya yang akan ditindaklanjuti oleh Kapolda jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan terima kasih saya pinta dari mungkin ada beberapa hal yang perlu mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan motif dari kedua pelaku ini sebenarnya apa mereka sebagai eksekutor untuk aktor intelektualnya sendiri apakah kita sudah menganturnya atau seperti apa kemudian dari kedua pelaku ini apakah dibayarnya berapa mereka eksekutor kemudian mungkin soal banyak rumor nih kalau ada terlibatan penyelidikan seperti apa terima kasih terima kasih kita semua sepakat bahwa kita mulai dengan scientific crime investigasi yang tentu ini sangat penting bagi kita lakukan selanjutnya terkait dengan motif sudah menerima pertanyaan Mbak tentu kita akan dari apa yang nanti disampaikan oleh para pelaku ini kami menerima pertanyaan motif ini dengan fakta-fakta ini yang kita sedang bekerja dan terkait dengan hal-hal lain yang terkait dengan pemahaman motif menuju pada satu persangan dan sebagainya kami tentu sangat berterima kasih atas informasi itu dan pada kesempatan ini kami juga membuka pospo yang sudah kami siapkan rekan-rekan semuanya untuk bisa memberikan informasi yang diperlukan atau diketahui tentang apa dan bagaimana ini belum selesai bekerja di masyarakat saya menyinta bisa memanfaatkan pospo dan call center yang sudah kami tetapkan untuk pindian kita bisa sama-sama melihat seperti apa informasi yang diberikan pada kami dan kami akan tidak lanjut di melalui proses penyelidikan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bergabung dari POM TNI sudah bergabung di pospo dan kemudian rekan-rekan dari yang lain kami tunggu terkait dengan keterlibatan pihak mana saja tentu kita harus kembali pada bukti bukti apa yang kita miliki untuk kemudian menetapkan tersangka baru kami sudah mengantongi orang-orang yang kemudian bertindak untuk kemudian berhubungan dengan para dua pelakuri waktunya untuk konstruksikan dengan bukti saya rasa itu yang nanti setelah kita pastikan karena itu sangat tentatif kami ingin menguatkan dengan faktanya seperti apa seberangnya terkait apakah mereka mendapat upah seperti kita tidak siap perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang saya ingin fokus di situ saja dan saya ingin membuktikannya tegarkan terima kasih jadi kami dengar dengan bukti dengan fakta dengan bukti yang teruji bukti yang dianalisis secara ilmiah dan kita bisa santikan kepada rekan-rekan semuanya silakan terima kasih terima kasih kami ingin terima kasih terima kasih proses penyelidikan proses penyelidikan proses penyelidikan sedang berlangsung betul dan bagaimana dan apa yang terjadi akan ada dalam perintah cara dan dekat perkara tentu hari ini belum bisa disajikan hal itu tapi saya penjelasan saya tadi kira-kira sudah bisa menjawab sebenarnya peruntut-peruntutannya seperti apa dan bagaimana kami bekerja menemukan pelaku ini terima kasih kalau tidak ada lagi selamat bertugas karena kan sudah kepanasan dari siang tadi semoga terus bahagia kita temukan saya mendoakan kepada empat arwah keluarga dari Bapak Riku dan Riku Bapak Riku kami berbila sukawadan kami ingin menempati janji untuk mengungkapkan sesuatu demikian juga untuk rekan-rekan media kiranya bisa menyampaikan informasi apapun kepada PUSCO ini karena PUSCO ini adalah tempat kita bersama-sama mencari kebenaran kita akan cari dan kita temukan dimanapun dan insya Allah dengan semangat dan dedikasi para penyidik kami di Tores Tanah Karun dukungan dari Polda dan seluruh pendukung penyidikan dari laboratorium forensic akan terus bekerja dengan maksimum terima kasih rekan-rekan semuanya terima kasih rekan-rekan semuanya setelah ini kita rekan-rekan kita semuanya akan terbuka untuk mendiskuskan banyak hal dan saya rasa kita akan lebih proporsional dalam konteks terima kasih rekan-rekan selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih